Terima kasih ada masih bersama Temanggung TV. Peringati Hari Keluarga Nasional ke-31 dan Hari Anak ke-40, DPPPA-PPKP Kabupaten Temanggung adakan resepsi secara meriah dengan tema semangat harganas dan Hari Anak Nasional kita wujudkan. Keluarga berkualitas menuju Indonesia emas, anak terlindungi Indonesia maju. Peringati Hari Keluarga Nasional ke-31 dan Hari Anak ke-40, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB-PPPA Kabupaten Temanggung mengadakan resepsi sebagai puncak peringatan harganas dan Hari Anak. Kegiatan yang berlangsung di Geraha Bumi Pala ini dihadiri oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah, berbagai pelajar, penyuluh KB, Juang Kencana, Sekolah Lansia, Forum Anak, Saka Kencana, serta Forum Genre. Peringatan kali ini mengambil tema dengan semangat harganas dan Hari Anak Nasional kita wujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia emas, anak terlindungi Indonesia maju. Dalam kesempatan ini juga diserahkan berbagai hadiah lomba, mulai dari lomba penyuluh, lomba cerdas jermat, lomba jingle, serta penyerahan secara simbolis 10 sepeda motor kepada para penyuluh. Peringatan kali ini menjadikan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui keluarga berkualitas. Sedangkan pada Hari Anak Nasional ke-40 tahun ini, kita mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Pada kesempatan hari ini juga nanti kami minta dan kami mohonkan kepada anak-anak untuk menyalurkan aspirasinya, menyampaikan suara-suaranya untuk pembangunan bangsa, negeri kita tercinta, menuju ke yang lebih baik. Dan dengan peringatan Hari Anak dan Hari Keluarga pada kesempatan hari ini, diharapkan dapat menciptakan keluarga dan remaja yang berkualitas menuju Indonesia emas tahun 2045.